bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat dan bahagia sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat dan kita semua sebagai umatnya pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kisah yang penuh dengan humor dan pelajaran dari tokoh legendaris yang dikenal dengan kecerdasannya yaitu Abu Nawas judul video kita hari ini adalah ketika Abu Nawas terjebak dalam kebohongannya sendiri dalam cerita ini kita akan melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas yang seringkali membuatnya terhindar dari berbagai masalah kali ini justru membawanya ke dalam jebakan yang ia buat sendiri kisah ini bukan hanya menghibur tetapi juga mengandung pesan moral yang sangat berharga untuk kita renungkan bersama ketika Abu Nawas terjebak dalam kebohongannya sendiri pada suatu hari Raja Harun al-Rashid mendengar banyak cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Raja yang senang dengan kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk menguji kepintarannya sekali lagi Abu Nawas panggil Raja suatu hari aku ingin kau datang ke istandaku besok pagi dengan membawa sesuatu yang luar biasa tetapi ingat barang yang kau bawa harus sesuatu yang bukan milikmu tetapi juga bukan milikku dan bukan milik siapapun Abu Nawas berpikir keras tugas ini tampaknya sangat sulit bukan milikku bukan milik Raja dan bukan milik siapapun Gumam Abu Nawas dalam hatinya setelah lama berpikir Abu Nawas mendapatkan ide ah aku tahu aku akan membawa udara pikirnya udara tidak dimiliki oleh siapapun keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendikosong dia menyodorkannya kepada Raja dengan percaya diri apa ini Abu Nawas tanya Raja dengan penuh rasa ingin tahu ini tuanku adalah sesuatu yang bukan milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun ini adalah udara jawab Abu Nawas dengan bangga Raja tersenyum tipis benarkah Abu Nawas mari kita lihat Raja memerintahkan pelayan istana untuk mengambil kendit tersebut dan menuangkan isinya ke tangan Abu Nawas pelayan itu kemudian dan pura-pura menuangkan isi kendi namun karena kendinya kosong tak ada apapun yang keluar Abu Nawas bagaimana bisa kau membawa sesuatu yang kau katakan udara namun tak ada apapun di dalam kendi ini tanya Raja sambil tersenyum licik Abu Nawas yang biasanya licik pun terdiam dia terjebak dalam kebohongannya sendiri ia tidak menyangka bahwa Raja akan memeriksa kendinya wajahnya memerah karena malu Raja Harun al-Rashid kemudian tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Abu Nawas kali ini kau tertangkap Abu Nawas tapi aku senang karena kau selalu menghiburku ingatlah kebohongan sekecil apapun bisa membawa kita ke dalam kesulitan Abu Nawas pun tersenyum kecut dan menganggu menyadari bahwa bahkan seorang yang cerdik seperti dirinya pun tidak kebal terhadap jebakan yang ia buat sendiri akhirnya ia meminta maaf kepada Raja dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan dan begitulah kisah Abu Nawas Abu Nawas merasa malu karena terjebak dalam kebohongannya sendiri dihadapan Sang Raja Harun Al-Rashid namun meski begitu ia tetap tenang dan mencoba mencari cara untuk membalikkan situasi dia tahu bahwa Raja sangat menghargai kecerdasannya jadi Abu Nawas berusaha memutar otaknya untuk mengeluarkan dirinya dari keadaan ini tuanku yang mulia kata Abu Nawas dengan suara rendah namun penuh percaya diri memang benar bahwa kendi ini tampak kosong dan sepertinya aku telah berbohong namun izinkan saya menjelaskan bahwa saya membawa sesuatu yang sebenarnya sangat penting Raja yang masih tersenyum karena merasa telah memenangkan permainan ini menganggu dan membiarkan Abu Nawas berbicara lebih lanjut udara memang tampak tidak ada di dalam kendi ini namun pada kenyataannya udara adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita tanpa udara kita tidak bisa bernapas hidup kita akan terancam jadi meskipun tampak kosong kendi ini sebenarnya membawa kehidupan itu sendiri dan hal ini bukanlah milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun namun kita semua membutuhkannya dan itu adalah kebenaran Raja terdiam sejenak merentungkan apa yang dikatakan Abu Nawas dia menyadari bahwa meskipun Abu Nawas awalnya terjebak dalam kebohongannya sendiri ia telah berhasil mengubah situasi dengan lebih cerdik Raja kemudian tertawa keras Abu Nawas kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit aku sangat kagum dengan kecerdikanmu bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil kau masih bisa menemukan kebenaran namun Abu Nawas kali ini lebih berhati-hati tuanku meskipun kali ini aku berhasil menjelaskan kebingunganku aku tetap belajar bahwa kebohongan sekecil apapun itu tidak akan membawa kebaikan terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini dan aku berjanji untuk lebih jujur di masa depan Raja Harun Al-Rashid tersenyum dan berkata baiklah Abu Nawas kau adalah harta bagi kerajaanku dengan kecerdikan dan kebijaksanaanmu namun ingatlah kejujuran adalah kualitas yang lebih tinggi daripada kecerdikan aku berharap kau akan selalu menjadi orang yang jujur Abu Nawas mengangguk dengan tulus dan mereka berdua pun tertawa bersama menutup kisah hari itu dengan rasa saling menghormati dan pelajaran yang tak ternilai tentang pentingnya kejujuran dan sejak hari itu Abu Nawas selalu berusaha untuk lebih jujur dalam tindakannya meskipun kecerdikannya tetap menjadi ciri khas yang membuatnya dicintai oleh semua orang yang ada di kerajaan itu setelah Abu Nawas berhasil meyakinkan Raja Harun al-Rashid bahwa udara dalam kendik yang tampak kosong adalah hal yang sangat berharga ia mulai merasa lega namun meski Raja tertawa dan memuji kecerdikannya Abu Nawas merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya malam itu sepulang dari istana Abu Nawas duduk merenung di rumahnya ia menyadari bahwa meskipun dirinya selalu berhasil selalu berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikannya ada pelajaran penting yang ia dapatkan dari pengalaman ini kecerdikan memang bisa menyelamatkanku tapi kejujuran adalah yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam hidup pikirnya keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kendik yang kala ini yang kali ini benar-benar berisi air ia meminta awidiensi dengan Raja untuk menyampaikan sesuatu yang penting tuanku kata Abu Nawas dengan penuh rasa hormat setelah merenung sepanjang malam aku menyadari bahwa meskipun aku berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikanku aku merasa tidak sepenuhnya jujur maka dari itu hari ini aku datang membawa kendik yang benar-benar berisi sesuatu yang nyata yaitu air dimana air ini merupakan sumber kehidupan kita sehari-hari air adalah simbol dari kejujuran dan kesederhanaan yang seharusnya selalu ada dalam hidup kita Raja Harun Al-Rasid menatap Abu Nawas dengan penuh pengertian dan kemudian tersenyum lembut Abu Nawas aku sangat menghargai kejujuranmu kali ini memang kecerdikan adalah sesuatu yang sangat berharga tetapi kejujuran adalah dasar dari semua kebajikan dengan air ini kau telah menunjukkan bahwa kau bukan hanya cerdik tetapi juga memiliki hati yang tulus Abu Nawas pun merasa lega dan puas mengetahui bahwa kali ini ia telah melakukan hal yang benar Raja kemudian mengambil kendiberisi air tersebut dan berkata biarlah air ini menjadi simbol persahabatan kita dan komitmen kita terhadap kejujuran dengan itu Abu Nawas dan Raja Harun Al-Rasid menutup pertemuan hari itu dengan tawa dan rasa saling menghormati yang lebih dalam sejak hari itu Abu Nawas semakin berhati-hati dalam setiap tindakannya memastikan bahwa kejujuran selalu menjadi bagian dari kecerdikannya cerita ini pun menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk kerajaan bahwa kejujuran meski terkadang terasa sulit ia adalah jalan yang paling mulia dan akan selalu membawa kebaikan dalam hidup dan demikianlah Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang jujur dan berhati sangat mulia ketika Abu Nawas terjebak dalam kebohongannya sendiri pada suatu hari Raja Raja Harun Al-Rashid mendengar banyak cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Raja yang senang dengan kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk menguji kepintarannya sekali lagi Abu Nawas panggil Raja suatu hari aku ingin kau datang ke istanaku besok pagi dengan membawa sesuatu yang luar biasa tetapi ingat barang yang kau bawa harus sesuatu yang bukan milikmu tetapi juga bukan milikku dan bukan milik siapapun Abu Nawas berpikir keras tugas ini tampaknya sangat sulit bukan milikku bukan milik Raja dan bukan milik siapapun Gumam Abu Nawas dalam hatinya setelah lama berpikir Abu Nawas mendapatkan ide ah aku tahu aku akan membawa udara pikirnya udara tidak dimiliki oleh siapapun keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendikosong dia menyodorkannya kepada Raja dengan percaya diri apa ini Abu Nawas tanya Raja dengan penuh rasa ingin tahu ini tuanku adalah sesuatu yang bukan milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun ini adalah udara jawab Abu Nawas dengan bangga Raja tersenyum tipis benarkah Abu Nawas mari kita lihat Raja memerintahkan pelayan istana untuk mengambil kendit tersebut dan menuangkan isinya ke tangan Abu Nawas pelayan itu kemudian pura-pura menuangkan isi kendit namun karena kenditnya kosong tak ada apapun yang keluar Abu Nawas bagaimana bisa kau membawa sesuatu yang kau katakan udara namun tak ada apapun di dalam kendit ini tanya Raja sambil tersenyum licik Abu Nawas yang biasanya licik pun terdiam dia terjebak dalam kebohongannya sendiri ia tidak menyangka bahwa Raja akan memeriksa kendinya wajahnya memerah karena malu Raja Harun al-Rasyid kemudian tertawa terbahak bahak melihat ekspresi Abu Nawas kali ini kau tertangkap Abu Nawas tapi aku senang karena kau selalu menghiburku ingatlah kebohongan sekecil apapun bisa membawa kita ke dalam kesulitan Abu Nawas pun tersenyum kecut dan menganggu menyadari bahwa bahkan seorang yang cerdik seperti dirinya pun tidak kebal terhadap jebakan yang ia buat sendiri akhirnya ia meminta maaf kepada Raja dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan dan begitulah kisah Abu Nawas Abu Nawas merasa malu karena terjebak dalam kebohongannya sendiri di hadapan Sang Raja Harun Al Rashid namun meski begitu ia tetap tenang dan mencoba mencari cara untuk membalikkan situasi dia tahu bahwa Raja sangat menghargai kecerdasannya jadi Abu Nawas berusaha memutar otaknya untuk mengeluarkan dirinya dari keadaan ini tuanku yang mulia kata Abu Nawas dengan suara rendah namun penuh percaya diri memang benar bahwa kendi ini tampak kosong dan sepertinya aku telah berbohong namun izinkan saya menjelaskan bahwa saya membawa sesuatu yang sebenarnya sangat penting Raja yang masih tersenyum karena merasa telah memenangkan permainan ini menganggu dan membiarkan Abu Nawas berbicara lebih lanjut udara memang tampak tidak ada di dalam kendi ini namun pada kenyataannya udara adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita tanpa udara kita tidak bisa bernapas hidup kita akan terancam jadi meskipun tampak kosong kendi ini sebenarnya membawa kehidupan itu sendiri dan hal ini bukanlah milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun namun kita semua membutuhkannya dan itu adalah kebenaran raja terdiam sejenak merentungkan apa yang dikatakan Abu Nawas dia menyadari bahwa meskipun Abu Nawas awalnya terjebak dalam kebohongannya sendiri ia telah berhasil mengubah situasi dengan lebih cerdik raja kemudian tertawa keras Abu Nawas kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit aku sangat kagum dengan kecerdikanmu bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil kau masih bisa menemukan kebenaran namun Abu Nawas kali ini lebih berhati-hati tuanku meskipun kali ini aku berhasil menjelaskan kebingunganku aku tetap belajar bahwa kebohongan sekecil apapun itu tidak akan membawa kebaikan terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini dan aku berjanji untuk lebih jujur di masa depan Raja Harun Al-Rashid tersenyum dan berkata baiklah Abu Nawas kau adalah harta bagi kerajaanku dengan kecerdikan dan kebijaksanaanmu namun ingatlah kejujuran adalah kualitas yang lebih tinggi daripada kecerdikan aku berharap kau akan selalu menjadi orang yang jujur Abu Nawas menganggu dengan tulus dan mereka berdua pun tertawa bersama menutup kisah hari itu dengan rasa saling menghormati dan pelajaran yang tak ternilai tentang pentingnya kejujuran dan sejak hari itu Abu Nawas selalu berusaha untuk lebih jujur dalam tindakannya meskipun kecerdikannya tetap menjadi ciri khas yang membuatnya dicintai oleh semua orang yang ada di kerajaan itu setelah Abu Nawas berhasil meyakinkan Raja Harun Al-Rashid bahwa udara dalam kendik yang tampak kosong adalah hal yang sangat berharga ia mulai merasa lega namun meski Raja tertawa dan memuji kecerdikannya Abu Nawas merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya malam itu sepulang dari istana Abu Nawas duduk merenung di rumahnya ia menyadari bahwa meskipun dirinya selalu berhasil selalu berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikannya ada pelajaran penting yang ia dapatkan dari pengalaman ini kecerdikan memang bisa menyelamatkanku tapi kejujuran adalah yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam hidup pikirnya keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kendik yang kali ini yang kali ini benar-benar berisi air ia meminta awidiensi dengan Raja untuk menyampaikan sesuatu yang penting tuanku kata Abu Nawas dengan penuh rasa hormat setelah merenung sepanjang malam aku menyadari bahwa meskipun aku berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikanku aku merasa tidak sepenuhnya jujur maka dari itu hari ini aku datang membawa kendih yang benar-benar berisi sesuatu yang nyata yaitu air dimana air ini merupakan sumber kehidupan kita sehari-hari air adalah simbol dari kejujuran dan kesederhanaan yang seharusnya selalu ada dalam hidup kita Raja Harun Al-Rasid menatap Abu Nawas dengan penuh pengertian dan kemudian tersenyum lembut Abu Nawas aku sangat menghargai kejujuranmu kali ini memang kecerdikan adalah sesuatu yang sangat berharga tetapi kejujuran adalah dasar dari semua kebajikan dengan air ini kau telah menunjukkan bahwa kau bukan hanya cerdik tetapi juga memiliki hati yang tulus Abu Nawas pun merasa lega dan puas mengetahui bahwa kali ini ia telah melakukan hal yang benar Raja kemudian mengambil kendibrisi air tersebut dan berkata biarlah air ini menjadi simbol persahabatan kita dan komitmen kita terhadap kejujuran dengan itu Abu Nawas dan Raja Harun Al-Rasid menutup pertemuan hari itu dengan tawa dan rasa saling menghormati yang lebih dalam sejak hari itu Abu Nawas semakin berhati-hati dalam setiap tindakannya memastikan bahwa kejujuran selalu menjadi bagian dari kecerdikannya cerita ini pun menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk kerajaan bahwa kejujuran meski terkadang terasa sulit ia adalah jalan yang paling mulia dan akan selalu membawa kebaikan dalam hidup dan demikianlah Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang jujur dan berhati sangat mulia ketika ketika Abu Nawas terjebak dalam kebohongannya sendiri pada suatu hari Raja Harun Al Rashid mendengar banyak cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Raja yang senang dengan kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk menguji kepintarannya sekali lagi Abu Nawas panggil Raja suatu hari aku ingin kau datang ke istanaku besok pagi dengan membawa sesuatu yang luar biasa tetapi ingat barang yang kau bawa harus sesuatu yang bukan milikmu tetapi juga bukan milikku dan bukan milik siapapun Abu Nawas berpikir keras tugas ini tampaknya sangat sulit bukan milikku bukan milik Raja dan bukan milik siapapun gumam Abu Nawas dalam hatinya setelah lama berpikir Abu Nawas mendapatkan ide ah aku tahu aku akan membawa udara pikirnya udara tidak dimiliki oleh siapapun keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendikosong dia menyodorkannya kepada Raja dengan percaya diri apa ini Abu Nawas tanya Raja dengan penuh rasa ingin tahu ini tuanku adalah sesuatu yang bukan milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun ini adalah udara jawab Abu Nawas dengan bangga Raja tersenyum tipis benarkah Abu Nawas mari kita lihat Raja memerintahkan pelayan istana untuk mengambil kendi tersebut dan menuangkan isinya ke tangan Abu Nawas pelayan itu kemudian pura-pura menuangkan isi kendi namun karena kendinya kosong tak ada apapun yang keluar Abu Nawas bagaimana bisa kau membawa sesuatu yang kau katakan udara namun tak ada apapun di dalam kendi ini tanya Raja sambil tersenyum licik Abu Nawas yang biasanya licik pun terdiam dia terjebak dalam kebohongannya sendiri ia tidak menyangka bahwa Raja akan memeriksa kendinya wajahnya memerah karena malu Raja Harun al-Rashid kemudian tertawa terbahak bahak melihat ekspresi Abu Nawas kali ini kau tertangkap Abu Nawas tapi aku senang karena kau selalu menghiburku ingatlah kebohongan sekecil apapun bisa membawa kita ke dalam kesulitan Abu Nawas pun tersenyum kecut dan menganggu menyadari bahwa bahkan seorang yang cerdik seperti dirinya pun tidak kebal terhadap jebakan yang ia buat sendiri akhirnya ia meminta maaf kepada Raja dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan dan begitulah kisah Abu Nawas Abu Nawas merasa malu karena terjebak dalam kebohongannya sendiri dihadapan Sang Raja Harun al-Rashid namun meski meski begitu ia tetap tenang dan mencoba mencari cara untuk membalikkan situasi dia tahu bahwa Raja sangat menghargai kecerdasannya jadi Abu Nawas berusaha memutar otaknya untuk mengeluarkan dirinya dari keadaan ini tuanku yang mulia kata Abu Nawas dengan suara rendah namun penuh percaya diri memang benar bahwa kendi ini tampak kosong dan sepertinya aku telah berbohong namun izinkan saya menjelaskan bahwa saya membawa sesuatu yang sebenarnya sangat penting Raja yang masih tersenyum karena merasa telah memenangkan permainan ini mengangguk dan membiarkan Abu Nawas berbicara lebih lanjut udara memang tampak tidak ada di dalam kendi ini namun pada kenyataannya udara adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita tanpa udara kita tidak bisa bernafas hidup kita akan terancam jadi meskipun tampak kosong kendi ini sebenarnya membawa kehidupan itu sendiri dan hal ini bukanlah milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun namun kita semua membutuhkannya dan itu adalah kebenaran raja terdiam sejenak merentungkan apa yang dikatakan Abu Nawas dia menyadari bahwa meskipun Abu Nawas awalnya terjebak dalam kebohongannya sendiri ia telah berhasil mengubah situasi dengan lebih cerdik raja kemudian tertawa keras Abu Nawas kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit aku sangat kagum dengan kecerdikanmu bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil kau masih bisa menemukan kebenaran namun Abu Nawas kali ini lebih berhati-hati tuanku meskipun kali ini aku berhasil menjelaskan kebingunganku aku tetap belajar bahwa kebohongan sekecil apapun itu tidak akan membawa kebaikan terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini dan aku berjanji untuk lebih jujur di masa depan Raja Harun Al-Rashid tersenyum dan berkata baiklah Abu Nawas kau adalah harta bagi kerajaanku dengan kecerdikan dan kebijaksanaanmu namun ingatlah kejujuran adalah kualitas yang lebih tinggi daripada kecerdikan aku berharap kau akan selalu menjadi orang yang jujur Abu Nawas mengangguk dengan tulus dan mereka berdua pun tertawa bersama menutup kisah hari itu dengan rasa saling menghormati dan pelajaran yang tak ternilai tentang pentingnya kejujuran dan sejak hari itu Abu Nawas selalu berusaha untuk lebih jujur dalam tindakannya meskipun kecerdikannya tetap menjadi ciri khas yang membuatnya dicintai oleh semua orang yang ada di kerajaan itu setelah Abu Nawas berhasil meyakinkan Raja Harun al-Rashid bahwa udara dalam kendik yang tampak kosong adalah hal yang sangat berharga ia mulai merasa lega namun meski Raja tertawa dan memuji kecerdikannya Abu Nawas merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya malam itu sepulang dari istana Abu Nawas duduk merenung di rumahnya ia menyadari bahwa meskipun dirinya selalu berhasil selalu berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikannya ada pelajaran penting yang ia dapatkan dari pengalaman ini kecerdikan memang bisa menyelamatkanku tapi kejujuran adalah yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam hidup pikirnya keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kendik yang kala ini yang kali ini benar-benar berisi air ia meminta awidiensi dengan Raja untuk menyampaikan sesuatu yang penting tuanku kata Abu Nawas dengan penuh rasa hormat setelah merenung sepanjang malam aku menyadari bahwa meskipun aku berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikanku aku merasa tidak sepenuhnya jujur maka dari itu hari ini aku datang membawa kendik yang benar-benar berisi sesuatu yang nyata yaitu air dimana air ini merupakan sumber kehidupan kita sehari-hari air adalah simbol dari kejujuran dan kesederhanaan yang seharusnya selalu ada dalam hidup kita Raja Harun Al-Rasid menatap Abu Nawas dengan penuh pengertian dan kemudian tersenyum lembut Abu Nawas aku sangat menghargai kejujuranmu kali ini memang kecerdikan adalah sesuatu yang sangat berharga tetapi kejujuran adalah dasar dari semua kebajikan dengan air ini kau telah menunjukkan bahwa kau bukan hanya cerdik tetapi juga memiliki hati yang tulus Abu Nawas pun merasa lega dan puas mengetahui bahwa kali ini ia telah melakukan hal yang benar Raja kemudian mengambil kendi berisi air tersebut dan berkata biarlah air ini menjadi simbol persahabatan kita dan komitmen kita terhadap kejujuran dengan itu Abu Nawas dan Raja Harun Al-Rasid menutup pertemuan hari itu dengan tawa dan rasa saling menghormati yang lebih dalam sejak hari itu Abu Nawas semakin berhati-hati dalam setiap tindakannya memastikan bahwa kejujuran selalu menjadi bagian dari kecerdikannya cerita ini pun menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk kerajaan bahwa kejujuran meski terkadang terasa sulit ia adalah jalan yang paling mulia dan akan selalu membawa kebaikan dalam hidup dan demikianlah Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang jujur dan berhati sangat mulia ketika Abu Nawas terjebak dalam kebohongannya sendiri pada suatu hari Raja Harun Al-Rasid mendengar banyak cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Raja yang senang dengan kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk menguji kepintarannya sekali lagi Abu Nawas panggil Raja suatu hari aku ingin kau datang ke istanaku besok pagi dengan membawa sesuatu yang luar biasa tetapi ingat barang yang kau bawa harus sesuatu yang bukan milikmu tetapi juga bukan milikku dan bukan milik siapapun Abu Nawas berfikir keras tugas ini tampaknya sangat sulit bukan milikku bukan milik Raja dan bukan milik siapapun gumam Abu Nawas dalam hatinya setelah lama berfikir Abu Nawas mendapatkan ide ah aku tahu aku akan membawa udara pikirnya udara tidak dimiliki oleh siapapun keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendikosong dia menyodorkannya kepada Raja dengan percaya diri apa ini Abu Nawas tanya Raja dengan penuh rasa ingin tahu ini tuanku adalah sesuatu yang bukan milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun ini adalah udara jawab Abu Nawas dengan bangga Raja tersenyum tipis benarkah Abu Nawas mari kita lihat Raja memerintahkan pelayan istana untuk mengambil kendit tersebut dan menuangkan isinya ke tangan Abu Nawas pelayan itu kemudian bura-bura menuangkan isi kendit namun karena kendinya kosong tak ada apapun yang keluar Abu Nawas bagaimana bisa kau membawa sesuatu yang kau katakan udara namun tak ada apapun di dalam kendi ini tanya Raja sambil tersenyum licik Abu Nawas yang biasanya licik pun terdiam dia terjebak dalam kebohongannya sendiri ia ia tidak menyangka bahwa Raja akan memeriksa kendinya wajahnya memerah karena malu Raja Harun al-Rashid kemudian tertawa terbahak bahak melihat ekspresi Abu Nawas kali ini kau tertangkap Abu Nawas tapi aku senang karena kau selalu menghiburku ingatlah kebohongan sekecil apapun bisa membawa kita ke dalam kesulitan Abu Nawas pun tersenyum kecut dan menganggu menyadari bahwa bahkan seorang yang cerdik seperti dirinya pun tidak kebal terhadap jebakan yang ia buat sendiri akhirnya ia meminta maaf kepada Raja dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan dan begitulah kisah Abu Nawas Abu Nawas merasa malu karena terjebak dalam kebohongannya sendiri dihadapan Sang Raja Harun al-Rashid namun meski begitu ia tetap tenang dan mencoba mencari cara untuk membalikan situasi dia tahu bahwa Raja sangat menghargai kecerdasannya jadi Abu Nawas berusaha memutar otaknya untuk mengeluarkan dirinya dari keadaan ini tuanku yang mulia kata Abu Nawas dengan suara rendah namun penuh percaya diri memang benar bahwa kendi ini tampak kosong dan sepertinya aku telah berbohong namun izinkan saya menjelaskan bahwa saya membawa sesuatu yang sebenarnya sangat penting Raja yang masih tersenyum karena merasa telah memenangkan permainan ini menganggu dan membiarkan Abu Nawas berbicara lebih lanjut udara udara tampak tidak ada di dalam kendi ini namun pada kenyataannya udara adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita tanpa udara kita tidak bisa bernapas hidup kita akan terancam jadi meskipun tampak kosong kendi ini sebenarnya membawa kehidupan itu sendiri dan hal ini bukanlah milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun namun kita semua membutuhkannya dan itu adalah kebenaran Raja terdiam sejenak merentungkan apa yang dikatakan Abu Nawas dia menyadari bahwa meskipun Abu Nawas awalnya terjebak dalam kebohongannya sendiri ia telah berhasil mengubah situasi dengan lebih cerdik Raja kemudian tertawa keras Abu Nawas kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit aku sangat kagum dengan kecerdikanmu bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil kau masih bisa menemukan kebenaran namun Abu Nawas kali ini lebih berhati-hati tuanku meskipun meskipun kali ini aku berhasil menjelaskan kebingunganku aku tetap belajar bahwa kebohongan sekecil apapun itu tidak akan membawa kebaikan terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini dan aku berjanji untuk lebih jujur di masa depan Raja Harun Al-Rashid tersenyum dan berkata baiklah Abu Nawas kau adalah harta bagi kerajaanku dengan kecerdikan dan kebijaksanaanmu namun ingatlah kejujuran adalah kualitas yang lebih tinggi daripada kecerdikan aku berharap kau akan selalu menjadi orang yang jujur Abu Nawas mengangguk dengan tulus dan mereka berdua pun tertawa bersama menutup kisah hari itu dengan rasa saling menghormati dan pelajaran yang tak ternilai tentang pentingnya kejujuran dan sejak hari itu Abu Nawas selalu berusaha untuk lebih jujur dalam tindakannya meskipun kecerdikannya tetap menjadi ciri khas yang membuatnya dicintai oleh semua orang yang ada di kerajaan itu setelah Abu Nawas berhasil meyakinkan Raja Harun al-Rashid bahwa udara dalam kendik yang tampak kosong adalah hal yang sangat berharga ia mulai merasa lega namun meski Raja tertawa dan memuji kecerdikannya Abu Nawas merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya malam itu sepulang dari istana Abu Nawas duduk merenung di rumahnya ia menyadari bahwa meskipun dirinya selalu berhasil selalu berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikannya ada pelajaran penting yang ia dapatkan dari pengalaman ini kecerdikan memang bisa menyelamatkanku tapi kejujuran adalah yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam hidup pikirnya keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kendik yang kala ini yang kali ini benar-benar berisi air ia meminta awidiensi dengan Raja untuk menyampaikan sesuatu yang penting tuanku kata Abu Nawas dengan penuh rasa hormat setelah merenung sepanjang malam aku menyadari bahwa meskipun aku berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikanku aku merasa tidak sepenuhnya jujur maka dari itu hari ini aku datang membawa kendik yang benar-benar berisi sesuatu yang nyata yaitu air dimana air ini merupakan sumber kehidupan kita sehari-hari air adalah simbol dari kejujuran dan kesederhanaan yang seharusnya selalu ada dalam hidup kita Raja Harun Al-Rasid menatap Abu Nawas dengan penuh pengertian dan kemudian tersenyum lembut Abu Nawas aku sangat menghargai kejujuranmu kali ini memang kecerdikan adalah sesuatu yang sangat berharga tetapi kejujuran adalah dasar dari semua kebajikan dengan air ini kau telah menunjukkan bahwa kau bukan hanya cerdik tetapi juga memiliki hati yang tulus Abu Nawas pun merasa lega dan puas mengetahui bahwa kali ini ia telah melakukan hal yang benar raja kemudian mengambil kendi berisi air tersebut dan berkata biarlah air ini menjadi simbol persahabatan kita dan komitmen kita terhadap kejujuran dengan itu Abu Nawas dan Raja Harun Al-Rasid menutup pertemuan hari itu dengan tawa dan rasa saling menghormati yang lebih dalam sejak hari itu Abu Nawas semakin berhati-hati dalam setiap tindakannya memastikan bahwa kejujuran selalu menjadi bagian dari kecerdikannya cerita ini pun menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk kerajaan bahwa kejujuran meski terkadang terasa sulit ia adalah jalan yang paling mulia dan akan selalu membawa kebaikan dalam hidup dan demikianlah Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang jujur dan berhati sangat mulia ketika Abu Nawas terjebak dalam kebohongannya sendiri pada suatu hari Raja Harun Al-Rashid mendengar banyak cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Raja yang senang dengan kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk menguji kepintarannya sekali lagi Abu Nawas panggil Raja suatu hari aku ingin kau datang ke istanaku besok pagi dengan membawa sesuatu yang luar biasa tetapi ingat barang yang kau bawa harus sesuatu yang bukan milikmu tetapi juga bukan milikku dan bukan milik siapapun Abu Nawas berfikir keras tugas ini tampaknya sangat sulit bukan milikku bukan milik Raja dan bukan milik siapapun gumam Abu Nawas dalam hatinya setelah lama berfikir Abu Nawas mendapatkan ide ah aku tahu aku akan membawa udara pikirnya udara tidak dimiliki oleh siapapun keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendikosong dia menyodorkannya kepada Raja dengan percaya diri apa ini Abu Nawas tanya Raja dengan penuh rasa ingin tahu ini tuanku adalah sesuatu yang bukan milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun ini adalah udara jawab Abu Nawas dengan bangga Raja tersenyum tipis benarkah Abu Nawas mari kita lihat Raja memerintahkan pelayan istana untuk mengambil kendit tersebut dan menuangkan isinya ke tangan Abu Nawas pelayan itu kemudian pura-pura menuangkan isi kendit namun karena kenditnya kosong tak ada apapun yang keluar Abu Nawas bagaimana bisa kau membawa sesuatu yang kau katakan udara namun tak ada apapun di dalam kendit ini tanya Raja sambil tersenyum licik Abu Nawas yang biasanya licik pun terdiam dia terjebak dalam kebohongannya sendiri ia tidak menyangka bahwa Raja akan memeriksa kendinya wajahnya memerah karena malu Raja Harun al-Rasyid kemudian tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Abu Nawas kali ini kau tertangkap Abu Nawas tapi aku senang karena kau selalu menghiburku ingatlah kebohongan sekecil apapun bisa membawa kita ke dalam kesulitan Abu Nawas pun tersenyum kecut dan menganggu menyadari bahwa bahkan seorang yang cerdik seperti dirinya pun tidak kebal terhadap jebakan yang ia buat sendiri akhirnya ia meminta maaf kepada Raja dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan dan begitulah kisah Abu Nawas Abu Nawas merasa malu karena terjebak dalam kebohongannya sendiri di hadapan sang Raja Harun al-Rasyid namun meski begitu ia tetap tenang dan mencoba mencari cara untuk membalikan situasi dia tahu bahwa Raja sangat menghargai kecerdasannya jadi Abu Nawas berusaha memutar otaknya untuk mengeluarkan dirinya dari keadaan ini tuanku yang mulia kata Abu Nawas dengan suara rendah namun penuh percaya diri memang benar bahwa kendi ini tampak kosong dan sepertinya aku telah berbohong namun izinkan saya menjelaskan bahwa saya membawa sesuatu yang sebenarnya sangat penting Raja yang masih tersenyum karena merasa telah memenangkan permainan ini menganggu dan membiarkan Abu Nawas berbicara lebih lanjut udara udara memang tampak tidak ada di dalam kendi ini namun pada kenyataannya udara adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita tanpa udara kita tidak bisa bernapas hidup kita akan terancam jadi meskipun tampak kosong kendi ini sebenarnya membawa kehidupan itu sendiri dan hal ini bukanlah milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun namun kita semua membutuhkannya dan itu adalah kebenaran raja terdiam sejenak merentungkan apa yang dikatakan Abu Nawas dia menyadari bahwa meskipun Abu Nawas awalnya terjebak dalam kebohongannya sendiri ia telah berhasil mengubah situasi dengan lebih cerdik raja kemudian tertawa keras Abu Nawas kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit aku sangat kagum dengan kecerdikanmu bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil kau masih bisa menemukan kebenaran namun Abu Nawas kali ini lebih berhati-hati tuanku meskipun kali ini aku berhasil menjelaskan kebingunganku aku tetap belajar bahwa kebohongan sekecil apapun itu tidak akan membawa kebaikan terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini dan aku berjanji untuk lebih jujur di masa depan Raja Harun Al-Rashid tersenyum dan berkata baiklah Abu Nawas kau adalah harta bagi kerajaanku dengan kecerdikan dan kebijaksanaanmu namun ingatlah kejujuran adalah kualitas yang lebih tinggi daripada kecerdikan aku berharap kau akan selalu menjadi orang yang jujur Abu Nawas menganggu dengan tulus dan mereka berdua pun tertawa bersama menutup kisah hari itu dengan rasa saling menghormati dan pelajaran yang tak ternilai tentang pentingnya kejujuran dan sejak hari itu Abu Nawas selalu berusaha untuk lebih jujur dalam tindakannya meskipun kecerdikannya tetap menjadi ciri khas yang membuatnya dicintai oleh semua orang yang ada di kerajaan itu setelah Abu Nawas berhasil meyakinkan Raja Harun Al-Rashid bahwa udara dalam kendik yang tampak kosong adalah hal yang sangat berharga ia mulai merasa lega namun meski Raja tertawa dan memuji kecerdikannya Abu Nawas merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya malam itu sepulang dari istana Abu Nawas duduk merenung di rumahnya ia menyadari bahwa meskipun dirinya selalu berhasil selalu berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikannya ada pelajaran penting yang ia dapatkan dari pengalaman ini kecerdikan memang bisa menyelamatkanku tapi kejujuran adalah yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam hidup pikirnya keesokan keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kendik yang kala ini yang kali ini benar-benar berisi air ia meminta awidiensi dengan Raja untuk menyampaikan sesuatu yang penting tuanku kata Abu Nawas dengan penuh rasa hormat setelah merenung sepanjang malam aku menyadari bahwa meskipun aku berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikanku aku merasa tidak sepenuhnya jujur maka dari itu hari ini aku datang membawa kendik yang benar-benar berisi sesuatu yang nyata yaitu air dimana air ini merupakan sumber kehidupan kita sehari-hari air adalah simbol dari kejujuran dan kesederhanaan yang seharusnya selalu ada dalam hidup kita Raja Harun Al-Rasid menatap Abu Nawas dengan penuh pengertian dan kemudian tersenyum lembut Abu Nawas aku sangat menghargai kejujuranmu kali ini memang kecerdikan adalah sesuatu yang sangat berharga tetapi kejujuran adalah dasar dari semua kebajikan dengan air ini kau telah menunjukkan bahwa kau bukan hanya cerdik tetapi juga memiliki hati yang tulus Abu Nawas pun merasa lega dan puas mengetahui bahwa kali ini ia telah melakukan hal yang benar Raja kemudian mengambil kendibrisi air tersebut dan berkata biarlah air ini menjadi simbol persahabatan kita dan komitmen kita terhadap kejujuran dengan itu Abu Nawas dan Raja Harun Al-Rasid menutup pertemuan hari itu dengan tawa dan rasa saling menghormati yang lebih dalam sejak hari itu Abu Nawas semakin berhati-hati dalam setiap tindakannya memastikan bahwa kejujuran selalu menjadi bagian dari kecerdikannya cerita ini pun menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk kerajaan bahwa kejujuran meski terkadang terasa sulit ia adalah jalan yang paling mulia dan akan selalu membawa kebaikan dalam hidup dan demikianlah Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang jujur dan berhati sangat mulia ketika Abu Nawas terjebak dalam kebohongannya sendiri pada suatu hari Raja Harun Al-Rasid mendengar banyak cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Raja yang senang dengan kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk menguji kepintarannya sekali lagi Abu Nawas panggil Raja suatu hari aku ingin kau datang ke istanaku besok pagi dengan membawa sesuatu yang luar biasa tetapi ingat barang yang kau bawa harus sesuatu yang bukan milikmu tetapi juga bukan milikku dan bukan milik siapapun Abu Nawas berfikir keras tugas ini tampaknya sangat sulit bukan milikku bukan milik Raja dan bukan milik siapapun gumam Abu Nawas dalam hatinya setelah lama berfikir Abu Nawas mendapatkan ide ah aku tahu aku akan membawa udara pikirnya udara tidak dimiliki oleh siapapun keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendikosong dia menyodorkannya kepada Raja dengan percaya diri apa ini Abu Nawas tanya Raja dengan penuh rasa ingin tahu ini tuanku adalah sesuatu yang bukan milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun ini adalah udara jawab Abu Nawas dengan bangga Raja tersenyum tipis benarkah Abu Nawas mari kita lihat Raja memerintahkan pelayan istana untuk mengambil kendit tersebut dan menuangkan isinya ke tangan Abu Nawas pelayan itu kemudian pura-pura menuangkan isi kendit namun karena kendinya kosong tak ada apapun yang keluar Abu Nawas bagaimana bisa kau membawa sesuatu yang kau katakan udara namun tak ada apapun di dalam kendit ini tanya Raja sambil tersenyum licik Abu Nawas yang biasanya licik pun terdiam dia terjebak dalam kebohongannya sendiri ia tidak menyangka bahwa Raja akan memeriksa kendinya wajahnya memerah karena malu Raja Harun al-Rasyid kemudian tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Abu Nawas kali ini kau tertangkap Abu Nawas tapi aku senang karena kau selalu menghiburku ingatlah kebohongan sekecil apapun bisa membawa kita ke dalam kesulitan Abu Nawas pun tersenyum kecut dan menganggu menyadari bahwa bahkan seorang yang cerdik seperti dirinya pun tidak kebal terhadap jebakan yang ia buat sendiri akhirnya ia meminta maaf kepada Raja dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan dan begitulah kisah Abu Nawas Abu Nawas merasa malu karena terjebak dalam kebohongannya sendiri di hadapan Sang Raja Harun Al-Rashid namun meski begitu ia tetap tenang dan mencoba mencari cara untuk membalikan situasi dia tahu bahwa Raja sangat menghargai kecerdasannya jadi Abu Nawas berusaha memutar otaknya untuk mengeluarkan dirinya dari keadaan ini tuanku yang mulia kata Abu Nawas dengan suara rendah namun penuh percaya diri memang benar bahwa kendi ini tampak kosong dan sepertinya aku telah berbohong namun izinkan saya menjelaskan bahwa saya membawa sesuatu yang sebenarnya sangat penting Raja yang masih tersenyum karena merasa telah memenangkan permainan ini menganggu dan membiarkan Abu Nawas berbicara lebih lanjut udara memang tampak tidak ada di dalam kendi ini namun pada kenyataannya udara adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita tanpa udara kita tidak bisa bernapas hidup kita akan terancam jadi meskipun tampak kosong kendi ini sebenarnya membawa kehidupan itu sendiri dan hal ini bukanlah milikku bukan milikmu dan bukan milik siapapun namun kita semua membutuhkannya dan itu adalah kebenaran Raja terdiam sejenak merenungkan apa yang dikatakan Abu Nawas dia menyadari bahwa meskipun Abu Nawas awalnya terjebak dalam kebohongannya sendiri ia telah berhasil mengubah situasi dengan lebih cerdik Raja kemudian tertawa keras Abu Nawas kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit aku sangat kagum dengan kecerdikanmu bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil kau masih bisa menemukan kebenaran namun Abu Nawas kali ini lebih berhati-hati tuanku meskipun kali ini aku berhasil menjelaskan kebingunganku aku tetap belajar bahwa kebohongan sekecil apapun itu tidak akan membawa kebaikan terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini dan aku berjanji untuk lebih jujur di masa depan Raja Harun Al-Rashid tersenyum dan berkata baiklah Abu Nawas kau adalah harta bagi kerajaanku dengan kecerdikan dan kebijaksanaanmu namun ingatlah kejujuran adalah kualitas yang lebih tinggi daripada kecerdikan aku berharap kau akan selalu menjadi orang yang jujur Abu Nawas mengangguk dengan tulus dan mereka berdua pun tertawa bersama menutup kisah hari itu dengan rasa saling menghormati dan pelajaran yang tak ternilai tentang pentingnya kejujuran dan sejak hari itu Abu Nawas selalu berusaha untuk lebih jujur dalam tindakannya meskipun kecerdikannya tetap menjadi ciri khas yang membuatnya dicintai oleh semua orang yang ada di kerajaan itu setelah Abu Nawas berhasil meyakinkan Raja Harun al-Rashid bahwa udara dalam kendik yang tampak kosong adalah hal yang sangat berharga ia mulai merasa lega namun meski Raja tertawa dan memuji kecerdikannya Abu Nawas merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya malam malam itu sepulang dari istana Abu Nawas duduk merenung di rumahnya ia menyadari bahwa meskipun dirinya selalu berhasil selalu berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikannya ada pelajaran penting yang ia dapatkan dari pengalaman ini kecerdikan memang bisa menyelamatkanku tapi kejujuran adalah yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam hidup pikirnya keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kendik yang kala ini yang kali ini benar-benar berisi air ia meminta awidiensi dengan Raja untuk menyampaikan sesuatu yang penting tuanku kata Abu Nawas dengan penuh rasa hormat setelah merenung sepanjang malam aku menyadari bahwa meskipun aku berhasil keluar dari masalah dengan kecerdikanku aku merasa tidak sepenuhnya jujur maka dari itu hari ini aku datang membawa kendik yang benar-benar berisi sesuatu yang nyata yaitu air dimana air ini merupakan sumber kehidupan kita sehari-hari air adalah simbol dari kejujuran dan kesederhanaan yang seharusnya selalu ada dalam hidup kita Raja Harun al-Rasid menatap Abu Nawas dengan penuh pengertian dan kemudian tersenyum lembut Abu Nawas aku sangat menghargai kejujuranmu kali ini memang kecerdikan adalah sesuatu yang sangat berharga tetapi kejujuran adalah dasar dari semua kebajikan dengan air ini kau telah menunjukkan bahwa kau bukan hanya cerdik tetapi juga memiliki hati yang tulus Abu Nawas pun merasa lega dan puas mengetahui bahwa kali ini ia telah melakukan hal yang benar Raja kemudian mengambil kendiberisi air tersebut dan berkata biarlah air ini menjadi simbol persahabatan kita dan komitmen kita terhadap kejujuran dengan itu Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasid menutup pertemuan hari itu dengan tawa dan rasa saling menghormati yang lebih dalam sejak hari itu Abu Nawas semakin berhati-hati dalam setiap tindakannya memastikan bahwa kejujuran selalu menjadi bagian dari kecerdikannya cerita ini pun menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk kerajaan bahwa kejujuran meski terkadang terasa sulit ia adalah jalan yang paling mulia dan akan selalu membawa kebaikan dalam hidup dan demikianlah Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang jujur dan berhati sangat mulia hikmah dari kisah Abu Nawas yang terjebak dalam kebohongannya sendiri kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa kejujuran adalah dasar dari segala kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. kejujuran membawa kepadanya kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga kebohongan mungkin tampak sebagai jalan pintas untuk keluar dari masalah namun pada akhirnya ia akan menjerat kita mari kita berusaha untuk selalu berkata jujur apapun situasinya karena kejujuran akan selalu membawa kita kepada keselamatan dan keberkahan Allahuaklam bisawaf semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran serta hiburan yang bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah lainnya tetaplah berpegang pada kejujuran dan ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil akan selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai jumpa di video selanjutnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh